KPU Barito Utara gelar acara Media Center menjelang Pilkada 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam acara Media Center mengundang semua wartawan pers di Barito Utara dalam tujuan menyampaikan beberapa agenda ke publik di Aula Kantor KPU pada tanggal 24 Agustus tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Siska Dewi Lestari, beberkan tahapan pemilu hingga penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara periode tahun 2024-2029. Tahapan yang sudah berjalan saat ini telah melakukan pembentukan pada adok tingkat kecamatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kelurahan dan Desa dengan jumlah 309 TPS, juga telah melakukan tahapan pemutahiran daftar pemilih sementara Barito Utara berjumlah total 115.091 pemilih. Menurut Haji Deni, lokasi khusus TPS yang hanya berada di perusahaan PT. Mitra Barito dipertanyakan warga, karena beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Barito Utara tidak melaksanakan tempat pemilu, takut ada apa dengan MB? Kalau yang di perusahaan-perusahaan itu sudah kulihat ya? Di perusahaan di Loksos. Loksos, oke. Loksos. Ya, kami menyampaikan apa yang ada di masyarakat. Dari yang di perusahaan itu, ada disebutkan satu perusahaan PT.MP. Nah, dan mereka mengatakan bahwa komisaris PT.MP meskipun mencalonkan, tapi sudah ada gambaran di media sosial itu kan artinya dia ikut-ikut serta. Nah, pertanyaannya, apakah itu tetap diloloskan karena tampak dari itu bisa untuk suara yang bersakutan? Bagaimana penilaian dari KPU? Yang yang saya tanyakan adalah, dari hasil perwebkan suara sah pemilu yang Ibu sebutkan tadi, 83363 ya Ibu ya, jumlah hasil perwebkan suara yang Ibu ya, 10%-nya adalah 8337 dari hasil suara sah. Nah, kalau kita melihat pantai politik itu kira-kira ada berapa pantai, Ibu, yang bisa mengusur masalah-masalah, Ibu? Pantai politik. Ada. Bo, ya sudah ada di situ. Iya, Ibu, terima kasih. Itu yang saya tanyakan, Ibu. Lanjut, Ketua KPU, untuk tahapan pengumuman pencalonan pendaftaran pasangan calon, KPU sudah mengumumkan dimulai dilakukan sejak hari ini tanggal 24, 25, dan 26, dan proses pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati akan dilakukan pada tanggal 27-29 Agustus. Lebih jelasnya, KPU juga mengumumkan melalui media sosial IG dan Facebook. Dalam surat edaran KPURI disebutkan syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati terhitung sejak penetapan pasangan calon. Tahapan dan jadwal nanti akan dilakukan penelitian pasangan calon mulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 21 September. Setelah itu, penetapan pasangan calon akan dilakukan pada tanggal 22 September. Selanjutnya, penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website Channel 7 TV atau media sosial Channel 7 TV. Dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Ramli, Channel 7 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!